selamat menikmati yang banyak dari Allah serta diberikan perlindungan oleh Allah setiap saat amin pemirsa dan teman-teman semuanya pada kesempatan ini saya akan mengajak jalan-jalan ke suatu tempat yang legendaris karena disitu dimakamkan tokoh legendar yaitu Joko Taruk atau Ki Ageng Joko Taruk dimana legenda ini sudah kita dengar sejak kita masih kecil yaitu dengan tujuh bidadarinya yang mana di dalam legenda mengisahkan Joko Taruk menikah salah satu diantara dari tujuh bidadari itu namun ada versi lain mengatakan bahwa tujuh bidadari itu adalah tujuh gadis dari para hiangan keturunan beramana yang diutus oleh orang tua mereka untuk mencari sosok suami yang sesuai dengan kriteria akan menurunkan raja-raja di pulau Jawa dan dalam pengembaraan itu mereka mandi di suatu sendang ketemulan dengan Joko Taruk dan akhirnya salah satu diantara mereka menikah dengan Joko Taruk karena keturunan beramana tidak boleh menikah dengan sudara maka pernikahan itu disembunyikan dan karena kecantikan dari gadis para hiangan yang seperti bidadari maka orang-orang mengatakan menikah dengan bidadari apalagi para hiangan juga diidentekan dengan kahyangan namun terlepas daripada ada selisih pendapat tentang tujuh bidadari itu ini monggo masing-masing percaya yang mana namun yang penting adalah kita ingin mengetahui bahwa sesungguhnya tokogi ageng Joko Taruk ini memang ada dan makamnya juga ada terletak di desa Tawang Harjo kerobokan Jawa Tengah dan pemirsa tentunya penasaran ingin melihat lebih dekat dan mengetahui tentang makam beliau mari kita jalan-jalan ke besarnya beliau selamat menikmati 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 selamat menikmati